Terima kasih Terima risiko kamu kehilangan dia untuk selamanya Mana mungkin saya melakukan hal semacam itu Kepada orang yang saya sayangi Eka itu pacar gue Kalau lo sambil berani deket-deketin dia Lawas lo Saya gak main-main dengan omongan saya Andy Saya bisa menjuruh orang untuk memperkuasa dia Ada yang bisa saya bantu? Saya bermaksud mengajukan penawaran Untuk pembelian rumah ibu Tapi kan aku gak berniat menjual rumah itu Kalau kamu jual rumah kamu Kamu bisa beli rumah yang lebih besar Dan sisanya bisa ditabung Untuk kebutuhan hidup kamu yang lain Lo mau periksa tas gue? Nih lo periksa ya? Maksud bapak? Kalau kamu masih berniat melanjutkan pendidikan disini Kamu harus membayar Seperti murid-murid yang lain Kalau tidak Dengan terpaksa kami akan bertransfer ke sekolah lain Yang sesuai dengan kemampuan orang tua kamu Saat semua asapmu Hilang dan tak tersisa Masa kau berkecil hati Ku ada di sini Saat engkau sangat di Tiada hari tidur ini Masa kau ragu kan lagi Ku ada di sini Tak akan ada Satupun yang bisa Memisahkan kita Memisahkan kita Memisahkan kita Sebutkan namaku Di hatimu Tak perlu Tak perlu Selibu gintang Yang bertamburan Di langit sana Untuk teman Malam Malammu Ku ada di sini Tak perlu Selibu sahabat Dan senyum Dan hangat cinta Cukup Satu Atas Selibu Ku ada di sini Ku ada di sini Terima kasih. Terima kasih. Dwi, kamu tahu nggak kapan ibu kamu dan Om Andi akan menikah? Mama. Iya, ibu kamu dan Om Andi akan menikah. Kamu tahu nggak kapan? V, untuk apa kamu tanya itu sama Dwi? Ini kan urusan Andi dan dia. Iya, sebagai sahabat dekatnya kan aku juga ingin membantu persiapan mereka menikah, Van. Dan aku juga ingin menyiapkan kado istimewa buat mereka. Dwi, pernah nggak mama cerita soal pernikahannya sama kamu? Nggak, Pa. Masa sama anak sendiri bohong ya? Orang-orang pada tahu kok dia ada menikah. Kok anaknya nggak tahu? Udahlah, ngapain sih kita bahas soal ini? Halo? Ya, saya lagi di jalan. Kenapa? Sekarang? Aduh, gimana ya? Ya udah, saya coba segera balik ke kantor ya. Ada apa, Van? Meeting mendadak. Tamunya sudah datang. Mereka minta saya segera balik ke kantor. Kalau misalkan meetingnya penting, biar kita dropin kamu di kantor aja. Biar aku sama Dwi yang pulang duluan, ya? Oke. Eka ada masalah apa di sekolahnya? Nggak, nggak ada masalah apa-apa. Lantas, kenapa kamu dipanggil menghadap kepala sekolahnya? Soal beasiswa Eka, kan, Di? Beasiswa? Setelah Eka kecelakaan, pihak sekolah merasa Eka udah nggak bisa memberikan prestasi untuk tim basket sekolah. Sementara Eka akan masuk sekolah itu karena beasiswa. Karena prestasi basketnya, Di. Kalau nggak karena beasiswa, mungkin... aku tidak akan mampu menyekolahkan Eka di sekolah seperti itu. Sementara... aku nggak tega memindahkan Eka ke sekolah lain. Tapi di sisi lain, aku memang nggak mampu membayai Eka sekolah di situ. Saya bisa berikan bijaman dari kantor kalau kamu mau. Jangan, Di. Aku nggak tahu harus melunasi dengan cara apa. Hmm, saya ada ide. Seandainya kamu jual rumah kamu, kamu bisa menunasi semua keperluan Eka untuk sekolah. Dan Eka nggak perlu pindah sekolah. Kamu harus cepat ambil tindakan dia. Sebelum calon membeli rumah kamu itu berubah pikiran. Lu nggak salah paham kan sama gue? Sumpah, soal lem di tas gue, gue bener-bener nggak tahu. Pasti ada orang yang mau fitnah gue. Tapi gue nggak tahu siapa orang itu. Gue tahu kalau emang anak baru di sini. Tapi lama-kelamaan, lu pasti bakal tahu juga siapa yang harus lu deketin dan siapa yang harus lu jauhin. Ini lu sekarang ganti, Rob. Yuk, gue anterin. Makasih, Asya. Yuk. Ngapain juga sosok beli seragam? Kalau nggak merasa bersalah. Ya, mungkin Marsha cuma menolong. Nolong? Lu lihat sendiri kan, kalau di dalam tasnya Marsha itu ada lem tikus. Kurang bukti apa lagi coba? Kak, Marsha itu sebenarnya munafik. Di depan lo aja dia sosok baik. Sosok jadi bidadari. Sebenarnya sih, nusuk dari belakang. Gue tuh udah lama kenal Marsha. Ya, berarti lo tahu kan kalau Marsha itu naksir banget sama lo. Eh, Kak, Marsha itu jelas banget sama Dini. Karena Dini tuh deket sama lo. Lo ingat kan, waktu Marsha datang ke rumah lo dan dia tiba-tiba ngambek dan langsung pulang gitu aja. Itu karena dia lihat cewek yang namanya Dini ada di rumah lo. Tinggal sama lo. Ya, kesian banget ya si Dini. jadi korban kecemburuannya Marsha. Kalau gue boleh jujur sih, sebenarnya sih gue juga suka sama lo. Tapi gue gak pingin jadi cewek lo. Gue cuma pingin jadi sahabat lo aja. Tapi kalau Marsha, dia tuh ngebet banget pingin jadian sama lo. Makanya dia jelas sama Dini. Udah. Gue latihan dulu. Lo pasti kemakan omongan gue, Kak. Mendingan lo ikuti maulahraga, khusus anak cacat aja. Lo jalan aja gak bisa. Masih soh deh mau lari. Lo gak mungkin bisa main basket. Sementara jalan lo aja masih pincang. Jangan ganggu gue deh. Mendingan lo giat-giat berlatih. Biar lo siap. Ntar kalau harus berkompetisi lagi sama gue. Lo mimpi ya? Ngaca dong, Kak. Eh, kaki lo ini butuh waktu yang cukup lama untuk mulikannya lagi. Udah deh. Lo terima aja kenyataan. Dan mendingan sekarang lo masuk grup masak sama cewek-cewek sekitar sini. Hahaha. One on one. Lo nantengin gue. Ayo. Eh, apa perlu nih? Gue panggil 6 bulan, nah? Payah lo. Hahaha. Melihat kondisi visi kamu dengan terpaksa kami mempertimbangkan kembali program biasiswa untuk kamu. Saya seneng loh Ibu mau mempertimbangkan tawaran saya ini. Soalnya rumah itu menyimpan banyak sekali kenangan buat saya. Dan lagi memang saya harus cepat mencari rumah. Perlu cepat maksud Bapak? Tapi Ibu gak usah khawatir. Saya bisa bayar cash sama Ibu. Asalkan Ibu bisa mengosongkan tempat itu dalam tempo satu minggu. Hah? Satu minggu? Mana mungkin, Pak? Saya kan harus mencari rumah baru dan itu perlu waktu. Masalahnya begini, Ibu. Saya ini akan menikah dua minggu lagi loh. Jadi saya harus mempersiapkan segala sesuatunya buat istri saya dan saya. Ya kalau Ibu gak bisa terpaksa saya cari rumah lain. Ibu harus memberitahukan saya secepatnya, Ibu. Dalam tempo satu dua hari ini saya harus dapat kabar dari Ibu. Tidak. 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 Terima kasih. Terima kasih. Bapak itu sih hanya memberi aku waktu satu minggu. Kalau begitu kamu harus terima tawarannya dia. Ingat, kamu butuh uang itu untuk biaya sekolah Eka. Dan kesempatan sebaik ini gak akan datang dua kali loh. Tapi gimana caranya, Andi? Sekarang kan nyari rumah kontra kan gak gampang. Perlu waktu. Saya bisa mempersiapkan rumah baru saya dalam tempoh seminggu untuk kamu. Kamu bisa menempati rumah itu. Saya akan isi perabotannya supaya kamu bisa segera pindah ke sana. Gak usah, Andi. Jangan. Rumah itu kan rumah... Saya kan gak perlu buru-buru pindah sementara waktu kamu aja yang menempati rumah itu. Daripada kemungkinan kesempatan menjual rumah kamu. Kapan kalian menikah? Apa Nadia sudah menemani lamaran kamu? Kan belum. Ada kemungkinan kalau lamaran kamu itu akan ditolak sama Nadia, Andi. Coba kamu dulu ikutin saran saya. Kalau sampai dia hamil sama kamu... Pasti Nadia gak akan menolak lamaran kamu dan menikah dengan kamu sekarang. Pokoknya, Andi. Kalau kamu gak ikutin saran saya... Saya akan cari cara sendiri. Saya akan mempertahankan rumah tangga saya, Andi. Sudah lama Nadia jadi ancaman rumah tangga saya. Ma. Susi. Kalau Mama ada uang, aku bisa kok gantung Mama. Maksud kamu apa sih? Mama mengerjain Nadia, kan? Kamu kalau ngomong jangan kenceng-kenceng dong. Mama cuma mau... Mama, aku udah denger semuanya kok. Dan aku juga punya banyak kenalan yang bisa ngelakuin semua rencana Mama itu. Asal ada uang, mereka mau-mah ngelakuin apa aja. Pindah rumah. Kenapa, Ma? Kebetulan ada orang yang ngasih penawaran tinggi untuk rumah kita, Kak. Ini pasti gagal, Kak. Mama mau ngejual rumah untuk biayain sekolah Eka, kan? Jangan, Ma. Eka pindah sekolah juga gak apa-apa. Mama tahu, selama ini kamu berusaha keras untuk bisa masuk sekolah itu karena dui. Tapi kalau emang kita gak mampu, Eka tuh gak mau ngerepotin Mama. Sampai Mama harus jual-jual rumah segala, Ma. Tapi itu satu-satunya jalan yang bisa kita tempuh sekarang ini. Kalau kamu setuju, kamu gak perlu pindah sekolah. Dan Mama harus kasih jawaban secepatnya. Supaya si calon pembeli gak berubah pikiran. Terserah, Mama. Dini mana? Dia lagi di kamarnya. Tadi ada kejadian gak enak di sekolah. Tadi ada kejadian gak enak di sekolah-sekolah. Dini. Tanta. Kok kamu di kamar aja? Gak mau keluar. Nanti aja, Tanta. Kok seragamnya dimasukin ke kantong plastik? Mau diapain? Set. Dini. Tanta udah dengar kejadian hari ini di sekolah dari Eka. Dan Tanta harap kamu gak kecil hati. Dari awal saya udah ngerasa, Tanta. Saya gak mungkin mampu nyesuaiin diri di sekolah baru itu. Semuanya perlu proses, sayang. Tapi saya takut banget, Tanta. Saya takut menghadapi teman-teman baru saya. Mereka semua sepertinya... Dini. Kenapa kita harus takut kalau kita gak buat salah? Orang berani karena benar. Takut karena salah. Nanti Tanta akan minta Eka untuk membantu kamu di sekolah. Supaya lebih cepat beradaptasi. Selamat malam. Eh, mau mandi. Mama mana? Mama lagi ngobrol di kamar sama Dini. Duduk, Om. Hari ini kamu mulai masuk sekolah lagi? Iya. Gimana hari pertama Dini di sekolah? Kamu mesti bantuin Dini, Kak. Supaya dia cepat beradaptasi dengan sekolahnya yang baru. Iya, Om. Ada apa sih? Kok kayaknya kamu... Eka jadi gak enak. Gara-gara Eka, Mama harus jual rumah dan pindah. Kenapa harus gak enak? Membiayai sekolah anak itu sudah menjadi tanggung jawab orang tua, Kak. Justru seharusnya kamu malah bangga, loh. Karena Mama kamu menolak pinjaman yang Om tawarkan. Om nawarin untuk bantuin Mama. Tapi Mama kamu gak mau. Mama kamu lebih suka usaha sendiri. Tapi kalau rumah ini dijual, terus uangnya untuk biaya pendidikan Eka, kita mau tinggal di mana? Untuk sementara di rumah Om. Terus, Mama udah setuju untuk tinggal sama Om. Dan, Om yakin kamu juga pasti gak keberatan, kan? Permisi, Non. Non, Lui, manggil Bibi. Iya, Bi. Mama masih di kamar, kan? Iya, Non. Ada apa? Tolong bikinin mie instan ya, Bi. Saya lapar. Baik, Non. Satu apa dua bungkus? Dua bungkus aja deh, Bi. Tapi cepetan ya, Bi ya. Baik, Non. Malam, Tuan. Malam. Kamu lapar ya? Iya, Pak. Emangnya kamu belum makan. Fi. Fi. Dwi, belum kamu kasih makan, ya? Sudah kok tadi, malah aku yang masakin makanan buat Dwi. Aku yang ngantarin ke kamarnya. Kalau emang kamu udah kasih makan, Dwi, kenapa dia masih lapar, ya? Jangan, jangan. Kamu mau kemana? Tuh, kan bener juga anakku, Fan. Makananku dibuang. Aneh. Makanan kok dibuang? Kamu kalau nggak suka masakan Mama, bilang aja. Nggak usah dibuangkan, sayang. Bi. Kenapa kamu buang masakan Mama, hmm? Coba kamu jelaskan dulu. Mama akan marah kok, sayang. Kamu jujur aja kenapa dibuang makanannya. Fi. 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 Udahlah, Fi. Kamu nggak perlu nangis, dong. Ini semua pasti gara-gara Eka, Fan. Eka yang pengaruhi Dwi. Kok bisa gara-gara Eka? Maksud kamu apa? Sebelumnya, Dwi nggak pernah nggak mau makan masakan aku. Sekarang bukti masakan aku dibuang-buang. Pasti Eka yang nyuruh, Fan. Eka itu kakaknya Dwi. Dan dia sadar betul kalau Dwi sedang sakit parah. Mana mungkin Eka melarang Dwi untuk makan. Artinya Eka mau Dwi sakit, kan? Nggak mungkin, dong. Ya, karena kalau Dwi yang sakit, aku yang disalahin, Fan. Eka sengaja ngasih obat-obatan terlarang ke Dwi. Terus sekarang nyuruh Dwi untuk nggak makan. Biar Dwi jatuh sakit. Dan kalau Dwi udah sakit, aku yang dituduh jadi butir yang paling kejam. Eka tega menggunakan adiknya untuk jijik-jelakian aku, Fan. Kamu harus ngomong sama Dwi. Supaya Dwi nggak bisa dipengaruhi lagi sama Eka. Dan yang paling penting, kalau bisa kamu suruh Dwi untuk nggak sering-sering ketemu Eka. Karena kalau Eka sering ketemu, pasti Dwi gampang banget dipengaruhi oleh Eka. Oke, saya janji. Saya akan bicara sama Dwi. Dan kamu harus janji kamu akan berhenti untuk nangis, ya. Kamu udah makan belum? Belum. Aku nungguin kamu pulang. Nih, udah. Kita makan sama-sama, ya. Iya. Sampai jumpa. Din, tadi malam kan kita udah ngebahas soal ini. Iya sih, Tante. Tapi saya... Jangan takut, Din. Kalau ada yang ngejainin lo lagi, biar gue yang turun tangan. Pokoknya hari ini, gue bener-bener akan ngawasin lo di sekolah. Tuh, Eka udah janji. Jadi kamu nggak perlu takut lagi. Tuh. Kamu jangan takut. Gue akan bener-bener ngawasin lo. Ya, pokoknya gue akan terus jagain lo. Supaya... Nggak bakal ada lagi kejadian anaknya kemarin. Din? Yuk, kita berangkat. Pagi, Bu. Pagi. Saya supri. Saya ditugaskan oleh Pak Andi untuk menjemput Nandini sama Mas Eka di sekolah. Kamu? Sejak kemarin sore, saya resmi dianggap menjadi supri pribadi Nandini sama Mas Eka. Jangan. Jangan merasa nggak enak. Eka itu sudah saya anggap seperti anak saya sendiri, dia. Dini juga sudah menganggap Eka seperti kakaknya sendiri. Jadi anggap saja kita semua ini adalah satu keluarga besar yang nggak perlu ada perasaan nggak enak. Apalagi mesti merasa utang budi. Oke? Ngapain sih lo pakai masuk sekolah lagi? Tahu kok udah semua aja sih. Paling-paling lo juga sekolah buat pacaran. Iya kan? Besar kecantilan. Udah nggak tahan nepin ketemu sama temen-temen cowok lo. Ngaku aja deh lo. Git, kayaknya kakak kamu yang satu ini gagu deh. Dijakin ngomong dari tadi malah diem aja lagi. Kalau diajak ngomong sama cowok aja baru lo mau ngomong. Gentil banget sih lo. Udah sakit masih aja ganjen. Heh! Dwi. Asal lo tau ya? Semua kelakuan lo di sekolah bakalan gue laporin sama mama. Awas! Jangan macem-macem! Dwi! Dwi! Hai kak! Hari ini gue dapet tugas baru dari mama buat ngejagain si Dwi di sekolah. Soalnya Dwi kan sakit. Jadi mama ngasih kepercayaan buat gue buat ngawasin si Dwi. Dwi, kamu... Kak, Dwi ke kelas dulu ya. Yah kak, maklumin aja deh. Soalnya Dwi kan pingin buru-buru sampe di kelas. Ada cowok yang dia udah kangenin banget. Cowok? Setau gue, Dwi gak punya cowok. Dwi gak cerita apa-apa ya kak sama lo? Enggak. Yah, mungkin aja sih kak. Soalnya Dwi tuh malu kalau dia cerita ke lo kalau dia udah jadian. Tapi kalau sama gue sih eh mungkin karena kita sama-sama perempuan ya. Dwi tuh sering curhat tentang masalah cowoknya. Emang nama pacarnya siapa sih? Yah, justru itu kak. Mama tuh minta gue buat ngawasin si Dwi. Katanya tuh cowoknya tuh agak-agak gak bener. Gak beres gimana? Maksud lo? Gak mungkin. Mana mungkin dia punya pacar kayak gitu? Ya, terserah lo sih kak. Lo mau percaya apa enggak sama kata-kata gue. Tapi yang pasti gue cuma punya niat baik aja ngasih tauin masalah ini ke lo. Makanya kak, lo bantuin gue dong buat ngawasin si Dwi. Ya, kalau gitu lo kasih tau dong siapa nama cowoknya. Aduh, sorry banget ya kak. Kalau masalah itu, gue gak bisa bilang kasih siapa-siapa. Termasuk lo. Soalnya gue udah keduluan janji sama Dwi buat gak bilang sama siapa-siapa. Ya, tapi lo gak usah khawatir kak. Cepat atau lambat, lo pasti tau kok siapa cowoknya. Apa mungkin Dwi malu cerita so cowoknya sama gue? Saya udah bicara sama Eka semalam dan Eka setuju pindah rumah. Kamu bicara sama Eka? Iya, semalam. Eka juga gak keberatan kalau sementara waktu kalian menempat di rumah saya yang masih kosong itu. Kamu serius, Ndi? Aku... Kan saya sudah bilang sama kamu, kamu jangan suka merasa utam budi gitu, dia. Saya juga banyak berutam budi sama kamu. Kamu sudah merawat dan memperlakukan Dini seperti anak kamu sendiri. Saya juga ingin memperlakukan Eka seperti anak saya sendiri. Makasih, Ndi. Tapi ada satu hal yang aku mesti tahu kalau kamu gak keberatan. Silahkan. kamu kapan akan menempati rumah baru kamu? Soalnya aku... Saya ngerti maksud kamu. Kamu keberatan kalau kita tinggal satu atap, kan? Iya. Aku janda, Ndi. Aku gak mau jadi umumkan orang. Jangan takut, Dia. Saya gak akan tinggal di situ. Saya baru akan pindah ke situ setelah kamu mendapatkan rumah yang baru. Oke? Aku gak tahu gimana caranya berterima kasih sama kamu. Kamu gak perlu berterima kasih sama saya, Dia. Berterima kasihlah sama Tuhan. Karena Tuhan yang mempertemukan kita. Sejak ketemu kamu, saya punya firasat. Tuhan pasti punya maksud tertentu dengan mempertemukan kita kembali. Terima kasih. Terima kasih. selamat menikmati. Halo, Petrus. Ibu Nadia sudah setuju. Saya akan transfer uang ke rekening kamu siang ini untuk membayar rumah Ibu Nadia. Oke? Beres, Bos. Tapi jangan lupa bonus buat saya. Jangan khawatir. Sebentar lagi Ibu Nadia akan telepon kamu. Dwi! Tuh, Dwi. Kakak tersayang lo nyamperin lagi. Awas lo ya. Kalau lo sambil berani ngobrol lama-lama sama Eka, gue aduin kemauan Vivi. Kamu udah mau pulang? Kita jajan dulu yuk. Kamu kan udah lama gak makan bakso nyapa ujang. Kamu pasti kangen. enggak usah, Kak. Dwi buru-buru. Soalnya soalnya mobilnya mau dipakai sama Mama Vivi buat ke dokter gigi, Kak. Tapi enggak apa-apa kok, Dwi. Kalau kamu emang pengen banget pergi sama Eka, pergi aja. Biar nanti aku yang bikin alasan ke Mama. Enggak usah, Kak. Jajannya besok aja ya, Kak. Dwi pulang dulu. duluan ya, Kak. Hai, Mas Eka. Kamu, Pri? Sini saya bawain tasnya, Mas. Enggak usah. Ah, si Mas. Gak apa-apa lagi. Sekalian. Biar Pri bisa gaya. Warang sel segala lagi. Sini, Mas. Sini. Iya, iya. Yuk. Mobilnya di mana? Oh, di seberang. Di sebelah warung sate, Mas. Mas, biasa. Yaudah, kamu duluan aja. Saya mau nyari di sini. Oke deh, Bos. Saya jalan dulu, Mas, ya. Ngapain kamu telepon saya? Kalau kamu belum melakukan, apa yang saya minta? Saya akan minta waktu, V. Yang penting, mulai sekarang, kamu sudah tidak perlu lagi masa terancam. Saya akan selalu berasa terancam selama Nadia masih single, Dwi. Kecuali kalau Nadia menikah, saya akan tenang. Oke, saya akan melamar dia. Dan saya yakin, dia pasti tidak akan ngolak saya. Buktinya dia mau tinggal serumah dengan saya. Turun lo, Dwi, sekarang. Turun? Iya, turun, budok. Turun di sini, Kak. Gue ada acara, dan gue gak mau pergi sama lo. Biar lo turun dan pulangi sekarang. Terserah mau naik apa, taksi kek, bus kek. Terserah lo. Tapi Dwi gak bawa uang. Eh, Dwi. Gue bilang lo turun sekarang, ya turun. Lo mau gue tendang, ya? Cepetan lo turun sekarang. Beko banget, sih lo. Eh, Dwi. Lo langsung pulang, ya. Jangan kelayapan cari cowok lo. Dia dan Andi akan tinggal bersama. Iya. Gak salah kan kalau mereka tinggal bersama. Ya, Nadia juga buka anak gadis lagi, dan Andi bukan perjaka, jadi gak ada salahnya. Wajar dong kalau mereka tinggal bersama sebelum mereka-mereka secara resmi. Harusnya kamu seneng, Fan. Ya, udah lama kan, Nadia udah jadi janda, pasti dia rindu kehangatan seorang laki-laki. Lagi pula, Eka kan juga butuh pikir seorang ayah. Iya, tapi kan tidak berarti caranya harus seperti itu. Tinggal bersama sebelum menikah itu, itu gak baik. Itu suatu hal yang tidak bermoral. Kok kamu jadi ambus kayak gini, Fan? Gak mungkin dia mau tinggal bersama dengan Andi sebelum menikah. Dia tidak seperti itu. Kamu kenapa sih? Maksud saya... Fan, kayaknya kok aku perhatikan selama ini kamu, kalau setiap dia punya hubungan serius dengan seorang laki-laki, kamu selalu cemburu. Kamu gak pernah setuju. Contohnya dulu dengan Rian. Kamu musuhin Rian, karena Rian dekat dengan Nadia. Sekarang kamu musuhin juga Andi, karena Andi dekat dengan Nadia. Kamu kenapa sih? Jangan-jangan kamu masih... Saya gak cemburu kalau itu yang ada di pikiran kamu. Saya hanya tidak setuju dengan keputusan untuk tinggal bersama sebelum menikah. Itu kan gak benar. Bagaimana kalau Dwi sampai tahu tentang hal ini? Apa yang Nadia pikirkan tentang ibunya? Jangan jadikan alasan, Dwi, Fan. Aku nanya kalau kamu masih jemburu. Kalau kamu masih punya perasaan sama Nadia. Aku kecewa banget sama kamu, Fan. Fie. Fie! Saya tidak boleh biarkan hal ini terjadi. Dia tidak boleh tinggal bersama-sama satu rumah dengan Andi. Gak boleh. Bi, Nur. Eh, Non, Bui. Udah pulang, Non? Iya, Bi. Mama mana, Bi? Oh, Nyonya belum pulang, Non. Saya minjem uang, ya, Bi. Buat bayar taksi. Hah? Rp30.000 aja, Bi. Loh, kok Non Dwi naik taksi? Bukannya bareng sama Non Susi? Ya udahlah, Bi. Pokoknya sekarang cepetan ambilin uangnya, ya, Bi. Baik, Non. Iya. Semua sudah jelas, Ivan masih menyimpan perasaan pada dia. Selama dia masih jadi janda, perkawinan saya terancam. Saya harus melakukan sesuatu. Harus! Harus! Halo Sus, ini Mama sayang. Kamu di mana? Aku mau minta izin pulang sekarang, boleh ya? Kenapa? Dwi komat lagi. Eh, enggak. Ini bukan soal Dwi. Tapi soal Vivi. Vivi? Vivi kenapa? Tadi dia nelfon aku nangis-nangis. Katanya habis berantem sama Ivan. Jadi dia minta ketemu sama aku untuk minta pendapat. Aneh. Berantem sama suami sendiri kok. Kenapa harus minta pendapat dari kamu? Mungkin karena dia pikir aku mantan istrinya Ivan. Dan kayaknya ributnya besar, Ndi. Vivi sampai enggak mau pulang ke rumah malam ini. Jadi aku mau tolongin dia. Ujuk dia supaya dia mau pulang ke rumah. Kalau Vivi sedang tidak di rumah, lantas di mana kalian mau ketemu? Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Masih! Terima kasih telah menonton! Maturs, Tesla Hначала. Eh! Lupeftin! Lupe gua! 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 Lupe gua gua! Lupe gua gua! Lupe gua gua gua! Cantiknya, memang nasibku sedang bagus. Bisa tidur dengan cewek, dapat imbalan pula. Hilang dan tak tersisa, pasal kau berkecil hati, ku ada di sini. Saat engkau sangat di, tiada arti hidup ini. Saat engkau ragu kan lagi, ku ada di sini. Tak akan ada, satupun yang bisa. Terima kasih. Terima kasih.